California Armor nation Desteal Apa yang selalu membicarakan Pembicaraan yang kotot Kekataan-kataan kotor ini quota hasilnya kitagil Kekataan yang lihatannya tidak mudah Itu membuat dosa Biasa, seperti mana-mana Mahakasah kan Hai binatang di segi fleset-flesetin sekarang itu kan terima kasih perkatan-perkatan yang pas yang pas yang pas yang pas yang pas gerakan-gerakan yang mendatangkan berusaha gambar-gambar yang mendatangkan berusaha video-video yang mendatangkan berusaha Masya Allah jadi kita kembangkan teknologi-teknologi zaman sekarang abad 21 kemudian ditambahkan aku ada keimanan bisa jadi teknologi menjadi ladang jari yang dosa bisa jadi menjadi ladang jari yang dosa posting-posting motor yang terbuka Allah dia tidak sadar ternyata ratusan juta orang yang melihatnya maka sebab dia posting dengan sebab dia memasukkan ke pokok itu semua orang melihatnya maka dia tidak sadar telah mendapatkan jari yang dosa video-video youtuber-youtuber luar jati apa-apa ini membelanja dari youtuber untuk muslim insya ini youtuber-youtuber jangan sebarang video-video video yang disampaikan ini ketatan masya Allah akan menjadi jari pahala amin posting posting kemudian mesebarkan itu perkara-perkara yang mendatangkan syamla yang mendatangkan dosa yang mendatangkan maksia kemudian di lihat kalau bicara teknologi bicara internet dalam dunia itu maka terus hanya jari terus bagaimana kalau dihubung bagaimana jari terus 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 jadi jangan dianggap jaman-jaman itu makin gampang untuk ibadah mereka sebab kita tidak tahu ilmunya itu mazarin zamanu billah shiddah wa mazarin nasu illa bulan pertama zaman zaman keadaan makin berat orang itu makin taksulit sampai nanti akhirnya sulit kita temukan orang sore nanti mendekati jalan memang kalau sekarang masih banyak Alhamdul masjid orang hujama masih banyak nanti orang sore banyak Alhamdul Najib kayaknya masih ada nanti akhir zaman susah cari orang sore itu susah rapat kita tidak tahu kapan tidak tahu sekarang masih banyak orang sore masih banyak orang yang mau mendapatkan rahmat Allah masih banyak orang yang ingin berjuang masih banyak ingin orang-orang yang ingin kebaikan terkati masih lama masih banyak ingin kalau sudah jarang sampai kemaksiatan 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 kerajaan dalam hal yang disampaikan nanti ada orang yang dikatakan orang baik orang baik yang cuma mengatakan kata-katanya simpel saja eh kamu jangan berzinah ke pinggir jalan geser dikit itu perkataan seperti itu perkataan yang paling baik jadi sampai nanti di akhir zaman perjinaan itu pernah datang nah anak muda-buda tidak tahu yang rasa maluk bukan maluk bagaimana mana laki-laki sudah tidak jelas ikut arahan apa dalam pakaian anak muda ya kota-kota tua selama celana 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 gandengan dengan pacarnya perempuan tidak kehilangan bodohnya celana dengan pendek ini adalah kondisi akhluda jadi PR, jangan dianggap buat teman saja Pak, pendemanan aman siapa yang sudah dijamin pendemanan apa dakwah kita sudah semangat dakwah kita sudah semangat dakwah kita sudah semangat kita mengucapkan salam sama teman kita tidak apa-apa kita malu ketemu sama antara kita yang ini mengingat masjid ini kita tidak berani mengucapkan salam takutlah tak malu lah, agensi lah macam-macam ketemu aja kita paling kalau kenalnya ini apa mengucapkan salam aja karena kita malu Masya Allah gimana akhir zaman makanya kita pulang perjuangan belum selesai kita harus buat sepang-pangkat masih banyak orang-orang baik yang siap mewakafkan tanahnya yang siap mewakafkan hartanya untuk bangun tempat-tempat perjuangan masjid pondok pesantren majlis talim mudah-mudahan doakan bulan es yang terakhir kita bangun pondok pesantren dikat ke-10 amin amin dengan cara dengan cara selain jangka berarti aku pajak orang-orang orang-orang yang dibat calon wakil yang sudah siap kalau saya terilih nanti akan saya naikin pajaknya siap-siap pajaknya kalau yang memakai kalau yang memakai siap-siap ini penting kalau tidak mau membayar zakat nanti akhirnya bukitnya dipaksa oleh Allah untuk keluar juga tapi bukan untuk kebaikan bukan untuk ibadah bukan untuk zakat melainkan untuk perkara yang haram apa itu kalau tidak ada juratnya berarti untuk pajaknya kalau pesidinya bagus pesidinya cerdas pesidinya sayang sama masyarakat rumah Islam bisa jadi mungkin tidak ada lagi pajak-pajakan amin ya Allah pusing-pusing pajak motor banyak persekerahan motor yang tidak dipacak-pacakin pegel dibayarin pajak orang tukang pajak yang korupsi kan pegel juga karena motor yang tahu berapa yang disini masyarakat ada sertifikat sebagian yang jual pahal yang takut berurusan sertifikat Dada Allah Alhamdulillah dengan sholat baginda orang-orang yang semennya meninggalkan sholat berarti ini perkara yang besar jual ini orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah hancurkan agama ini jadi jangan mimpi Islam ini akan jaya di negeri ini sedangkan Tuhan Islam tidak tahu menjaga sholatnya Zina dan berkenapa seluruh diperlihatkan tentang siksaan bagi orang yang suka melakukan Zina Zina yang dimulai dengan mata jina yang dilakukan dengan tangan jina yang dilakukan dengan isan sampai akhirnya jina yang dilakukan dengan kemaluan sehingga dalam pangkuran diberitakan walau kau 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 zina jangan kau dekati Zina jangan kau dekati jangan kau dekati berarti langkah-langkah untuk berzinah ini bagi zina itu bagi zina itu bermacam-macam jangka tanggung lewat online juga bisa dulu zina itu ada tempatnya masing-masing kalau kita keraja walilah itu oh itu tempat itu tempat berzinah sekarang itu tidak terlihat bagaimana tempat berzinah kalau ada orang tua yang tidak dihapim mengamati tapi anak muda yang bau itu tahu ada aplikasinya kalau berzinah menggunakan aplikasinya oh Zina itu terbuka lebar-lebar dalam Islam itu untuk membentuk rapat-rapat pintu perzinahan dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan didampaknya kalau berusaha minta-minta karena pemerintahnya kadang-kadang suka susah menikahnya sulit urusaha minta selesai cerai macam-macam akan didampaknya jalan daripada jalan apalagi kotak-kotak besar kita ini bukan rumah 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 banyak yang dikontrak kontrakir kita tidak tahu kita juga bukan polisi yang dikontrol dikontrakkan kira-kira rumah kita bagaimana yang dikontrakir itu sudah aman ya dari perbuatan maka penting sekali itu orang-orang yang punya rumah dan dikontrak terakhir itu untuk memperhatikan memperhatikan jumlahnya kita patut perkamar perkamar kamu sama siapa oh saya pasangan suami istri pak kamu sama siapa oh saya sendiri pak sendirikan lagi tidak ada hati-hati ya ketahuan kamu sampai ada tetangga kamu teman satu perkerahan kamu bilang ke saya kamu masukin laki-laki-laki tak keluar itu harus kencang sedikit urusan sini sedikit sedikit semoga ini bahaya mudah-mudahan kita diberikan ke daerah kita dari perbuatan amin walaikum 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 berarti urusan pemimpin urusan pemimpin calon anggota dewan itu juga perkara penting karena ada cerita dalam hadis rasul yang melihatkan orang-orang yang tidak menunaikan amanah berarti ini kan penting disiksa orang-orang yang tidak menunaikan amanah siapa saja yang disiksa presidennya bukan termasuk presidennya dan termasuk orang yang ketika itu memilih presiden coba Turki lah ketika Turki lah Turki ketika dibimpin oleh presiden sekarang ini siapa namanya itu siapa ah sekarang perkembangan Turki tentang islaman meningkat maju Turki sampai berani ketika Israel menyerang Palestina makalah presiden Turki mengatakan keras hai Israel kamu jangan main-main kalau kamu tidak menghentikan seperti itu kami akan serah kamu yaudah mana ada sehingga berani ngomong seperti ini kalau punya keislaman yang kuat tapi sebelum itu bagaimana kondisi Turki Turki pernah dipimpin dengan orang yang tidak mempunyai perahaman islaman apa namanya saya lupa itu Pak 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 yang biasa itu kemar, tapi semua serehat-serehat Islam itu dicorek-corekin, diganti, yang biasanya perempuan pakai kerumunan, gaus pakai kerumunan, awas yang terkawar pakai kerumunan, dimasukkan penjaraan ini penting, kita ingin bahwa Islam itu pintar-pintar pikirlah, mustahkut jauh-jauh, maka kita harus bicara politik makanya Habib rizik itu menyampaikan bahwa Islam itu berwarna merenung pikir, kalau mengundang apa-apa, acara-acara pahlilai, itu juga diundang acara selamatkan rumah, mustahkut jauh-jauh, acara anak yang meninggal, mustahkut jauh-jauh, acara yang meninggal, mustahkut jauh-jauh terbagian di pemimpin, mustahkut jauh-jauh, maka tanyalah sama Islam, mana kira-kira yang aman untuk Islam itu sendiri Insya, akhir-akhir itu mayoritas, kita mayoritas, ya, karena mayoritas itu yang mati seperti ayam mati di tumbuh tadi, buat Islam mayoritas tapi kok, kayaknya tegak di Islam itu usahnya kita belum lah, di negerinya belum semua, sari-sari-sari-sari ini tegakkan dulu ada beberapa-beberapa yang bukan bisa di tegakkan, termasuk pernikahan, bisa tapi urusan-urusan pendidikan itu betul, belum saya bilang belum, kenapa? kita lihat sendiri dengan penggunakan mata kita, itu di SD, SMP, SMA, itu pendidikan agama Islam itu berapa jam seminggu itu coba bayar, coba aja kita lihat, berapa? dan posisi pelajaran agama Islam, apakah menjadi pelajaran penting kelulusan atau tidak? itu aja kita lihat kita lihat sendiri lah, dengan nyata, padahal pejuang-pejuang yang telah memperdekatkan negeri ini, kalau kita lihat satu-satu namanya, itu adalah aluni-aluni seorang perempuan pesatren, benar tidak? si jendral sebirman itu gurum ada pasir, jendral sebirmannya, siapa lagi? Yuyahwanka, bukan? masyik asyari, siapa lagi? itu aluni pesatren, itu pesatren, punya perang penting di negeri ini yang dilaksanakan di Masjid Jami Adhikro Masjidnya Awar untuk pemilihan presiden kepada orang-orang yang tersuai dengan kriteria ulama Insya Allah yang repot yang pernah ke Masjid kalau orang-orang yang seorang Masjid mengerti itu karanya yang marah ya ini merusak-merusak amanah lama sampai tinggal ke amanah berusaha jilat kalau seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya suami adalah pemimpin bagi keluarganya kalau suaminya agar benar-benar mengurus keluarga makanya repot nanti istri dan anak-anaknya betul enggak? punya gaji enggak? serius menakai simpel sana, simpel sini, main sana, main sini akhirnya yang susah awal istrinya anak-anaknya berlangsung semua ternyata suaminya enggak apa-apa repot juga itu baru ya, baru suami itu yang urus keluarga kalau tingkatannya RP atau RY atau Pak Ulan Pak Ulan enggak apa-apa misalnya maka mendapatkan dana, dana kampung dari pemerintah satu M nggak tahu dipakai kemana bangun sana bangun sini ini selebihnya masuk kantor sini itu baru kurang belum kecamatan belum wali kota belum gubernur belum presiden masyarakat kita kan paling seneng gitu loh kalau dikasih makam gratis gimana? KJP gratis skpm bukan hanya itu kita butuh juga kalau sholat tidak ada yang nanggu hijab kalau ibadah tidak ada yang nanggu hijab itu penting karena hak-hak kita cuma bisa menjuri ini dimana beberapa sesuatu sesuatu karena tidak susah saya tidak bisa sholat Jumat Pak kenapa? saya kalau sholat Jumat Pak saya dianceng sama bos saya Pak coba-coba kamu tinggalkan kamu sholat Jumat besok kamu sholat Jumat sholat Jumat sholat Jumat ini susah di negeri sana di negeri akhir-akhir memiliki pemimpin sesuai dengan perintah Al-Quran penting di negeri insya Allah wakil biar dan hati-hati orang-orang yang suka makan biar akan tiba Masya Allah kita sudah meraja pulang-pulang 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 selama itu sudah bangkit ekorominya mudah-mudah orang-orang baik Ahlu Sodaqoh Ahlu Ahlu Sodaqoh itu bermunculan sehingga nanti masjid-masjid masuk program-program Matrosa pendol pesantren yang punya program better 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 make hope lagi jengat sama pendol pesantren kemudian dimanfaatkan dengan baik tidak ada guna aman tapi aman dibalikin lagi balikin lagi dengan yang baik insya Allah yang penting ketika ditagi malam marah dia bener-bener액, takin malam saja. Sampai ingin mending aja nanti Ya Pak Haji ya, Pak Haji sudah menikmati kawan saya hanya ada Raji, saya menikmati kawan saya 23 – the Jews. Itu mungkin malam-malam hati ya yang gak kain pautin lagi Dulu menikmati pake mana ketika di mending sama yang mana dan banyak dan dan berkontribusi berusaha orang-orang yang sudah berjalan amin ya Allah Alhamdulillah 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 perjalanan sekalian kalau memang jamaah sekalian ingin berkontribusi semen pasir atau mulai lah lewat jalanan silahkan nanti disiapkan jalanannya di Mopah Haji Hariopo disitu ada jalanan di buah-buah santren di dari sebuah dari sebuah kita yang bangun bersama-sama melakukan terhasil berjalanan di insya sekian Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah